Bertempat di Stadion Supriyadi Kota Plitar digelar Turnamen Sepak Bola Putra dengan tajuk Bima Putra Kota Plitar Cup yang diikuti 32 tim sejawa timur. Turnamen ini dibagi menjadi dua usia yakni usia 11 dan 12 tahun dengan sistem pertandingan 2x12 menit memakai aturan profesional. Di gelar selama dua hari, turnamen ini bertujuan menjaring pemain-pemain muda yang berbakat dalam bidang sepak bola dan panitia menyediakan puluhan hadiah dan uang pembinaan total puluhan juta rupiah. Ramadhani Bimau Satriawibowo, Ketua Panitia yang juga pemilik Sekolah Sepak Bola Bima Putra Kota Plitar mengatakan dengan rutinnya digelar kompetisi sepak bola usia dini akan terjaring bibit pesepak bola yang handal dan bibit muda itu akan menjadi penerus melanjutkan tongkat estafet pesepak bola senior. Selain itu juga akan melatih mental bermain sejak dini agar terbiasa bermain sepak bola dalam sebuah sistem yang terkoordinir dengan baik. Mencari bakat-bakan potensi sepak bola usia dini di Kota Plitar Mas. Ada umur berapa aja Pak? Untuk tahun ini kami mengadakan umur 11 dan usia 12. Ada berapa tim? Untuk 11 tahun 16, untuk 12 tahun 16 tim. Dihadakan berapa hari itu? Untuk diadakannya turnamen ini 2 hari yaitu tanggal 27 dan tanggal 28 Juli. Bahkan salah satu peserta turnamen yakni Sekolah Sepak Bola Putra Batara Kota Plitar mengaku senang dengan banyaknya turnamen yang melibatkan pemain usia dini. Ada berapa pemain yang diajak main? Ini saya bawa 13 pemain, sebenarnya Kota Pemain itu yang didaftaran 14. Harapannya Pak? Harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini banyak yang digelar lebih banyak lagi biar untuk menambah pengalaman, samtepangkan anak-anak untuk meningkatkan kemampuan skill anak-anak. Untuk kesiapan tim itu, kesiapan tim dari tim yang jenengan? Kita siapkan ketika ada pemberitahuan bahwasannya di sini akan digelar 5 putra kap, kita mulai persiapan. Kalau untuk latihan rutin, kita rutin latihan. Kompetisi ini juga membiasakan para pemain muda untuk berkompetisi secara sehat dan sportif sejak usia dini. Dengan demikian, ketika mereka dewasa sudah memiliki mental yang baik untuk selalu bersikap sportif, memiliki pemikiran yang matang dalam kompetisi sepak bola. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV